Tujuannya yaitu saling menjalin tali selatu rahmi saja. Jadi saya ini masuk di anggota KUY belum lama, baru sekitar 8 bulan. Alhamdulillah kata-kata KUY ini saya mirip Bapak. Mudah-mudahan ini kemirip Bapak ini mendapat keberkahan dari Allah sebuah taulah untuk diri saya. Pak, siapa orang pertama kali yang menyebut orang yang bilang Bapak itu? Dari pertama kali waktu santri saya sekitar usia yang tingkat SD, yang tidak SMP, oh Pak Ustadz mirip Bapak, nah itu, ya gitu. Saya akhirnya pas mirip Bapak Ustadz lantaran itu saya berkomunikasi dengan teman saya, Bapak Suerman. Lalu Bapak Suerman itu mewasilakan saya ke Bapak Ayadidin. Lalu disitu ada artis kawih yang apa namanya, beskam yang disitu seperti Ustadz Maulana dan Andri. Nah itu saya dikenalkan lah. Sampai sekarang itu jadi saya diada di link artis kawih gitu. Komunitas artis kawih, Rai, Republik Artis Indonesia seperti itu. Pak, di komunitas rai tersebut, siapa sih? Siapa aja artis yang mirip gitu? Artis yang mirip, Andri siapa? Bisa disebutin nggak Pak? Kalau di artis kawih itu ya, Andri, Jajah, seperti itu. Dari sekutu Ustadz Maulana ini, ya kan dia udah masuk ke, apa namanya, ikut asal dulu ya. Ini orang nomor satu nih di artis kawih dia sebenarnya ya. Cuma dia baru dongol sekarang nih. Iya, Alhamdulillah ya gitu. Pernah diajak ketemu bareng, kampil ke TV nggak Pak? Ke program, misalkan artis mirip kawih, artis mirip siapa gitu. Kan Bapak kan mirip Bapak nih. Kan ada jajah sama Bapaknya langsung nggak teman-teman? Kalau saya pengen seperti Dimas ya, datang Bapak kemari ya gitu. Tapi belum pernah sih seperti itu ya. Mudah-mudahan ya ke depannya ada yang ketemu Bapak asli gitu ya. Seperti apa, yang diutarakan kepada Rabi Ahmad, ketemu Sidang Dimas itu para peninggung bakso. Nah, seperti saya, Bina Majis Alim. Nah, mudah-mudahan ke depannya saya pun diajak seperti mirip Bapak gitu. Masuk diajak untuk satu rumah bareng, misalkan Dimas Amas kan di Andara nih sekarang kan? Di warga Andara, kalau Bapak mau jatuh rumah Bapak gitu. Insya Allah kalau... Misalkan diajak, ayo kolek sama saya gitu. Ikut saya syuting di sini. Mau nggak Pak? Insya Allah kalau emang buat apa bermanfaat buat saya, dan juga semua keluarga saya, saya akan jalanin gitu ya gitu ya. Tapi kalau dia ya bermakut ya, kita jalankan gitu ya. Itu aja ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax